Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Kalian semua pasti ingin melihat sesuatu yang luar biasa pada teknik pembangunkan Nah kali ini kita punya teknik yang keren, aneh, atau bahkan tak biasa guys Mungkin ada beberapa teknik yang tampak konyol sih, namun pasti ada yang menakjubkan Kali ini kita kasih lihat ke kalian kerja kreatif yang harus dilihat, part 1 Nah sebelum dibahas, aku ingatkan lagi ya kawan, jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Batu Cair Awalnya memang tampak aneh kan, tapi sebenarnya ini merupakan teknologi khusus yang menggabungkan kepingan batu alam dan resin Inilah jalan satu-satunya untuk penggemar batu yang ingin hemat guys Kalian dapat menghiasi interior rumah dengan murah Ya, batu ini fleksibel sih, bisa dibuat lantai atau jadi lapisan tembok juga Keunggulan batu ini sangat melakat pada suatu objek dan juga tahan air Batu palsu Batu palsu Nah setelah dicap, kemudian dinding batu tadi diberi warna menyerupai aslinya Roller Beton Di beberapa negara terkadang menggunakan mesin ini untuk mempercepat pekerjaan Fitur menarik dari alat seperti ini, yaitu tak seperti road roller Alat ini hanya kecil dan simple, serta memberi hasil yang bagus guys Tapi alat ini biasa digunakan hanya untuk membuat jalanan-jalan kaki Batang merupakan bahan yang sering digunakan untuk membuat bangunan kan guys Kalian pada tau gak nih, jika batang tak hanya untuk bangunan saja loh Melainkan untuk membuat arsitektur yang sangat indah Ya tentunya harus mempunyai pekerjaan kreatif juga kan Awalnya pasti terlihat biasa Tapi juga sudah seperti ini, gimana? Wow kan? Aspal merah Di Belanda aspal merah sering digunakan guys Mungkin terlihat seperti karpet merah Aspal merah ini hanya dikhususkan untuk pengguna sepeda guys Aspal merah ini memang telah diwarna dari pabrik tuh Bukan di-shirt setelah pembuatan loh ya Aspal serap Pernah berpikir aspal untuk masa depan gak guys? Atau hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas lainnya? Ide inovatif telah ditemukan bagi kalian yang belum tau Yep, pembuatan aspal yang mampu menyerap air ketika hujan tiba Jadi tak akan ada becak lagi deh Jika aspal ini masuk Indonesia Dalam suatu pengetesan, aspal ini mampu menyerap 4.000 liter air dalam 1 menit LEM BATA Untuk merekatkan bata, biasanya kita menggunakan semen kan guys? Sekarang telah ditemukan nih lem khusus untuk menempelkan bata Hanya butuh waktu 3 menit, bata pun tertempel Yaudah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen Anyar Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini Oke, gunrek! Sub indo by broth3rmax